...bilang tidak terlibat judi online, padahal sesuai pantau nomor rekeningnya. Bahkan diduga berada Richard Eliezer sisi pengakuan bandar judi online. Bandar judi itu yang berpraktik di pinggir sungai Ancoli, itu di apartemen. Itu ditangkap di Bandung, di satu hotel. Tetapi tukar kepala dipuncak dengan nilai 100 juta. 100 juta-nya pun nomor rekening dari pantau. Dari rekening berapa, inisial B masuk ke mereka. Kenapa ditangkap? Karena selalu ponosor sub 303. Tetapi setelah setor, tidak ditangkap lagi. Jadi yang ditangkap itu atau yang diberantas situ adalah yang tidak setor. Sementara yang setor adalah tidak ditangkap. Malah saya sudah komunikasi dengan bandar judi itu. Ada yang pemerintah komunikasinya. Saya katakan, rekening saudara pada Bang Besia, KCP, Kehajimas Mansur, Jakarta Pusat, Adam mengalir dalam satu hari berdasarkan gabungan transaksi umum 7 miliar. Ini maksudnya apa? Dia bilang, oh saya Pak lagi di Singapura, saya pengen saya expedisi loh. Ini alirannya terjudi loh. Oh iya Pak, saya pemain ke daya. Tapi dia belum mengaku sebagai bandar. Jadi ini sudah saya pegang, namanya, nomor sempatnya semua sudah saya pegang. Dugaan kuat Ferdi Sambo jadi bandar judi dan narkoba, kecurigaan yang lahir karena harta kekayaannya tidak didaftarkan di LHKPN KPK, dikutip dari artikel sosok.id, dugaan kuat Irjen Ferdi Sambo terlibat dalam tata kelola bisnis judi atau 303 dan sabu-sabu mencuat sejak kasus Brigadir J bocor ke publik. Sementara Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, mengungkap dugaan motif pembunuhan Brigadir J hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebutkan, ada dugaan pembunuhan berlatar belakang bisnis gelap kelola oknum di tubuh kepolisian, yaitu tata kelola bisnis judi dan sabu-sabu. Ada yang kai informasi ke saya, ini ada kaitannya dengan tata kelola binsis judi dan sabu-sabu, kata Kamarudin. Karena itu, Kamarudin Simanjuntak meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap terang kasus ini. Termasuk, adanya dugaan mafia judi dan bandar besar sabu-sabu yang terlibat dalam perkara pembunuhan Brigadir J ini. Ini tugas Kapolri untuk menuntaskan kepolisian tersandera lumpur ini, ucap dia. Menurut Kamarudin Simanjuntak, harus ada keterlibatan TNI untuk mengungkap dugaan keterlibatan mafia tata kelola judi dan sabu-sabu dalam pembunuhan Brigadir J, ini angkatan darat, laut dan udara harus terlibat, harus ada TNI yang masuk, ucapnya. Berkaitan tentang hal itu, data harta kekayaan Irjen Verdi Sambo atau FS ternyata tidak terlacak di LHKPN KPK. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat negara, Verdi Sambo seharusnya melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK. Lebih lanjut melansir dari Kompas.com ketika menulis nama Verdi Sambo dan institusi Polri, tidak ditemukan laporan kekayaan Jenderal Bintang 2 itu. Sesuai aturan, setiap penyelenggara ataupun pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala ke LHKPN KPK. Menanggapi LHKPN Verdi Sambo, PLT Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, IP Mariati, menyebut pihaknya sudah menerima LHKPN atas nama Verdi Sambo di tahun 2021, namun Verdi Sambo perlu melengkapi dokumen yang dilaporkan. Sehingga, sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs LHKPN, kata IP dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. IP menyebut pihaknya sudah menyampaikan hasil verifikasi dan beberapa dokumen yang harus dilengkapi Verdi Sambo. Jika dokumen tersebut sudah dilengkapi, maka laporan harta kekayaan Verdi Sambo sebagai pejabat Polri akan diunggah di situs lhkpn.kpk.go.id. KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri, tutur IP. Diketahui, Verdi Sambo terancam hukuman mati setelah ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka bersama Brigadir Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan asisten rumah tangganya, Kuat Maruf. Mereka berempat di jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.